Hai ini postat ada yang komentar di video yang pemilik akun tarmukti-mukti 2677 di video yang live tadi ya Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maafkan saya mau tanya untuk mengobati kista dengan cara apa kan soalnya saya sudah lama ingin hamil tapi kehalangan sama kista saya mohon dibalas ya kan matursun pengakuntan jadi saudara ku kalau ada kista di kanan Hai dan di kiri biasanya itu berhubungan dengan kejengkelan kemarahan kesal atau sakit hati tetapi yang disimpan dan ini biasanya berlangsung sangat lama gitu ya sehingga lama kelamaan timbulah kista bisa dengan suami ataupun juga mantan suami bisa juga dengan kedua orang tua bapak kita ataupun ibu kita dan marahnya itu sering disimpan ya kalau kista ada dirahim ya ini kemungkinan besar biasanya itu kemarahan yang disimpan dengan ayah gitu ya walaupun kemungkinan kemungkinan kecil bisa juga dengan ibu atau lainnya ya tapi intinya itu kemarahan disimpan juga seseorang yang biasanya mengalami kandungannya itu sering gugur ya atau keguguran gitu itu biasanya ada kemarahan kejengkelan khususnya atau kemungkinan besar kepada kedua orang tuanya jadi doanya itu simple ya saudara ku untuk menyembuhkan kista tadi ya pertama minta maaf lah kepada orang yang sering kita merasakan amarah tadi jadi maksudnya itu kita minta maaf misalnya kita marahnya itu ke ayah atau ke ibu maka kita cepat-cepat meminta maaf kepada ayah ataupun ibu kita jangan memikirkan siapa salah siapa benarnya gitu tapi yang udah-udah lepaskan kemarahan itu buang kemarahan itu dan menjadikan kita itu yang lebih sabar menjadikan hati kita itu lebih sabar dan lapang dada setelah kita meminta maaf rubah perilaku dan pikiran kita jangan mudah marah jengkel yang sering kita simpan gitu marah boleh emosi boleh ya karena namanya secara manusiawi manusia itu punya marah dan punya kejengkelan tetapi yang tidak boleh itu sering marah dan mudah sekali jengkel terutama jengkel yang disimpan jadi setelah kita sudah paham pertama meminta maaf keduanya kita bisa mengatur atau merubah pola pikir kita lalu berdoa lah kepada Allah subhanahu wa ta'ala terutama dibaca selepas solat jadi doanya itu A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya Allah hamba bertawasul dengan ismul azum Ya Allah ya hakimu ya alimu ya aliyu ya azim Ya Allah ya hakimu ya alimu ya aliyu ya azim Ya Allah ya hakimu ya alimu ya aliyu ya azim Ya Allah iyaka na'budu wa iyaka nasda'um Ya Allah apabila ya Allah sakit kistaku ini ya Allah Diakibatkan oleh kemarahan yang saya simpan Dan kita sebutkan misalnya kemarahan kepada ibu ya Kemarahan kepada ibu saya yang saya simpan Apabila itu suatu dosa dihadapanmu ya Allah Dan itu menjadikan penyakit kista dalam diriku ya Allah Maka ampunilah segala dosa-dosaku ya Allah Dan hilangkanlah penyakit kista dalam diriku ya Allah Astagfirullahaladzim La ilaha ila anta subhanaka inikuntu minadwalimin Jadi baca doa itu terus menerus Di saat kita santai terutama dibaca selepas surat Maka insya Allah sedikit demi sedikit Kista kita akan diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Begitu saudaraku Ada pertanyaan lain cukup tentang itu ya Cukup Ya mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi Apa yang saya berikan jawabannya Dan bisa dipraktekan insya Allah Setajat Dan kalau misalnya ada seseorang yang ada tambahan ya Misalnya ada seseorang nih Yang misalnya punya keturunan itu susah Tapi gak ada kista nih misalnya gitu ya Itu biasanya itu akibat Kemarahan atau kejengkelan gitu ya Terutama seorang istrinya itu ya Apabila gangguannya di istrinya itu ya Itu biasanya kemarahan atau kejengkelan Seorang istri itu terutama kepada ayah ya Walaupun bisa juga kepada lainnya Jadi rubah cara pikir kita Gue merasa kemarahan itu Minta maaf kepada orang yang memang Kita merasa jengkel atau marah kepada dia Walaupun posisi kita benar Lalu berdoa lah kepada Allah Insya Allah Rahim kita Kandungan kita Akan diberikan kesuburan Dan bisa Lebih cepat Mendapatkan keturunan Amin Allahumma amin Karena Pada hakikatnya Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu Yang pertama itu adalah dari Sifat dan kelaku kita gitu Karena Allah berfirman Dalam Al-Quran surat As-Sura Ayat 30 Bahwa apapun yang terjadi dengan diri kita itu Akibat buah tangan kita sendiri Dan Allah Memaafkan kesalahan-kesalahan kita Jadi segala sesuatu perilaku yang sering kita lakukan Misal kita Sering apa ya Stres Misalnya akhirnya kan Stres yang terus gitu Bisa juga Kelambung gitu ya Seperti juga Penyakit Apa namanya tuh Amandat Kepada anak gitu ya Yang udah kita obati gitu ya Datang lagi amandatnya Datang lagi amandatnya gitu Kepada anak kita yang belum balik gitu Itu biasanya karena kita sering Bertengkar di depan anak kita Maka setelah kita paham Kesalahan kita itu Kalau kita merubah Cara kita agar lebih baik Kalau kita memohon kepada Allah SWT Dengan doa Dengan doa Seperti Kesalahan kita tadi Misalnya ya Allah Seandainya saya Amandat anak saya ini Akibat saya sering Bertengkar di depan Anak saya ya Allah Maka Ampunilah dosa-dosa saya ya Allah Jadi kita sebutkan itu Problem permasalahannya Kalau kita istighfar sebanyak mungkin Maka insya Allah Dengan secepatnya Allah akan memberikan kesembuhan Kepada kita Seperti itu Ya mungkin cukup sekian Dan bisa Menjawab pertanyaan Saudara kita tadi Sekian Wabilahi taufiq walahidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh